Dalam bukunya, Educating for Character, Thomas Likona menyatakan pada dasarnya tujuan pendidikan adalah membangun masyarakat yang cerdas sekaligus baik. Ya, cerdas saja tidak cukup saat ini. Meningkatnya kasus tindak kriminal, kekerasan, dan seksualitas di kalangan para remaja kita saat ini menunjukkan kondisi darurat pendidikan karakter. Ribuan tahun yang lalu, Plato dan para pemegang kebijakan telah merumuskan pendidikan moral sebagai bagian penting dalam pendidikan pada umumnya. Menurutnya, menanamkan kebajikan lebih penting dari sekedar kecerdasan, berkarakter bukan sekedar pinter, mengenal jati diri bukan hanya literasi. Dan salah satu menu penting dalam pendidikan karakter Plato adalah musik. Pengenalan musik sejak dini, diakininya akan mampu menumbuhkan nilai-nilai estetika sekaligus membangun karakter baik. Plato bahkan menyatakan masyarakat yang hanya menggunakan musik sebagai sarana bersenang-senang dan bermabuk-mabukan sebagai masyarakat yang bermoral rendah. Lebih jauh, ia bahkan mengidentikan makna musikal sebagai kebaikan. Masyarakat yang mampu mengartikulasikan nilai estetika keindahan dalam hidupnya, hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan menghargai perbedaan adalah masyarakat yang musikal. Sementara, masyarakat yang hanya hidup memperturutkan hawa nafsu keserakahan, cuek dan abe pada sesamanya disebut sebagai masyarakat yang tidak musikal. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?